Kenapa demikian? Kita harus tahu ternyata ketika kita terlibat dalam jihad konstitusi seperti ini, ini hakikatnya adalah kita sedang menentukan dan memberikan delegasi kepada orang-orang yang betul-betul kita percaya bahwa dia yang sanggup untuk mengemban amanah ini di dalam Islam itu penting. Jadi bahkan ketika kita berjalan safar, kalau ternyata jumlah kita dua atau tiga orang, salah satu di antara mereka harus ada yang berperan sebagai pemimpin, itu di dalam Islam. Maka diatur di dalam Islam, mungkin saya sebutkan mengapa di dalam Islam itu dilarang kita memilih pemimpin yang tidak beriman pada Allah SWT. Ada yang tahu jawabannya? Begini jawabannya, ibu, kalau ternyata ibu dilamar oleh seseorang yang agamanya tidak Islam, kemudian ibu ini adalah orang muslimah, orang yang beragama Islam, maka haram terjadinya pernikahan itu. Satu alasannya, karena ibu haram dipimpin oleh orang yang agamanya tidak Islam. Walaupun terjadi pernikahan, maka disebutkan itu adalah perzinahan yang durasinya lama. Ibu saja satu orang haram dipimpin oleh orang yang agamanya tidak Islam, apalagi kalau satu kampung, apalagi kalau satu bangsa, apalagi kalau satu nusantara, maka ada beberapa po'idah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Pada hari ini kita dikumpulkan di tempat ini dalam rangka suraturahim secara garis besar Saya disini bisa melihat kebahagiaan pancaran wajah-wajah bahagia Karena ini bukan acara yang melibatkan hanya bapak-bapak saja Bukan ibu-ibu saja, suami datang, istri datang, anak pun di bawah Maka ini adalah sebuah kehangatan yang harus kita syukuri Dan mudah-mudahan Allah tetap kermiakan ini pada kita sampai akhir hayat kita Amin ya Rabbi Salawat serta salam tercurah limpah kepada Nabi Muhammad SAW Dan mudah-mudahan kita tercatat orang-orang yang senantiasa mendapatkan syafatul udhma dari Nabi Muhammad SAW Sekitar lima tahun lalu saya datang ke tempat ini Masjidnya belum seperti ini Saya datang disini Panggilannya Sama yaitu adalah untuk menghidupkan masjid Pada waktu itu diundang untuk mengisi Kajian emak-emak di tempat ini Waktu itu belum ada door prize Waktu itu pintunya juga belum ada masuknya Pak Sandra Kan kalau disebut dengan door prize Door itu pintu, price itu hadiah Jadi kalau door prize, hadiahnya pintu Waktu itu belum ada pintu Jendela juga belum ada Betul-betul nyaman, gak usah pakai AC Karena anginnya masuk sendiri Pengajian disini membuat saya berkesan Waktu itu Masih ingat gak Bu? Waktu itu Lupa ya? Masih ya? Ada beberapa orang yang masih mengingat Kondisinya sama-sama mempunyai spirit yang mirip sekali Yaitu adalah menghidupkan masjid ini Setelah itu Saya seperti ustadz yang gak dianggap Jalanku ngajak diundang Kalau mau datang Masa ustadz datang sendiri Maaf Pak Raya Maka ustadz gak dianggap 5 tahun itu Tapi ternyata nyantol di masjid paling depan Ada buah hajid tuh Yang membaca Salah Alhamdulillah Termasuk yang istiqomah di kajian-kajian saya Di Al-Muhli sini depan Pengen saya datang kesini Karena ada beberapa orang yang saya kenal Pengen datang kesini Untuk mengingat memori-memori yang ada di masjid ini Tapi itulah aku Ustadz yang gak dianggap Mohon maaf Bukan baper Tapi saya leper Nanti Para coba Tapi tidak untuk hari ini Kehangatan itu kita rasakan kembali Saking hangatnya Ibu sudah mulai ngakul Benut Saking hangatnya Panas Tau ngakul tidak Ya Menggeber-geber apa tuh Wah Sangakul itu Maksudnya Ini pesan ini sahabat saya Kemudian juga Ketua Bobotoh Ini juga botak Bobotoh takwa Bobotoh Takwa Alhamdulillah Ini banyak fungsi Oleh karenanya Kehangatan ini Ini sama dengan kemesraan Kalau Iwan Fallon saja Mengatakan dalam sebuah lagunya Kemesraan ini Janganlah cepat berlalu Karena setiap orang setuju Dengan kemesraan ini Akan mendapatkan kenyamanan Kemasraan ini Kenyamanan ini Ternyata Itu adalah sebagai modal Untuk supaya kita Dipertemukan lagi Di sebuah tempat Yang sama-sama Kita inginkan juga Namanya itu Adalah surga Mudah-mudahan Kita tercatat Untuk masuk surga Amin ya Rabbah Alhamdulillah Maka dipastikan Ternyata Bocorannya itu adalah Siapa saja Nanti yang ada Di dalam surga Itu wasilahnya Karena mereka Pernah bertemu Di dunia Dalam keadaan Taat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Makanya tadi disebutkan Kemasri yang terbangun Orang tua kita Bukan sesepuh Yang nanti disebutnya Pewarna Tapi yang sudah Sepuh dan kita Sepuhkan Yang kita anggap Sebagai orang tua Kita sendiri Hakikatnya ini adalah Mujamalah Ini adalah bahasa Sebenarnya bukan Hanya orang tua saja Yang dekat kita Dalam hati kita Tapi semuanya Kita disebutkan Di sini Makanya tadi disebutkan Sama Pak Erwe Kalau ilmu itu Disebut dengan Hayal Mahal Maka semua yang Mahal itu Tidak semua orang Mampu untuk Membeli Kunon Ferrari Selitik Nuboga Itu sahabat Mahal Kunon Mobil-mobil Maaf saya sebutkan Mungkin Avanza Senia Mobil umat Banyak yang punya Karena harganya Tidak sama Dengan Ferrari Buntun saya tanya Di BIP ini Ada yang punya Mobil Ferrari Enggak Enggak ada Berarti miskin Semua Ustaz juga Ngaput Yang ngomong Para jomong Yang dimulihkan Allah SWT Saking Padatnya Acara dari pagi Sampai sekarang Maka jatah saya Kebagian 20 menit Ada dua Momen Yang akan kita Hadapi bersama Sebentar lagi Yang pertama Adalah momentum Bagaimana Cara kita Menentukan Nafsi Bahasa Kedepannya Saya sebutkan Ini adalah Bukan hanya Sebatas Mencoblos Atau Pemilihan Tapi kita Niatkan Segala sesuatu Yang kita Sebutkan Karena Allah SWT Itu sangat Berpeluang Dinilai Sebagai Ibadah Maka kita Niatkan Ketika kita Terlibat Dalam Konstitusi Seperti ini Niatkan Untuk Ibadah Maka saya Sebutkan Judul pertama Pada pertemuan Sekarang Saya berikan Judul Namanya adalah Memilih Karena Allah Saya Ucapkan Dengan judul Memilih Karena Allah SWT Bukan saya Merajak Pilih Pasandra Tapi Kalau Orang Enggak Pasandra Siapa lagi Kan Gitu Maksudnya Orang Yang sudah Dekati Kita Dan sebagainya Biarin Pasandra Biarin Saya Yang Kampanya Disini Karena Saya Kan Gak Terjerat Apapun Disini Kalau Disini Kan Yang Gerek Pasandra Kenapa Demikian Kita Harus Ternyata Ketika Kita Terlibat Dalam Jihad Konstitusi Seperti Ini Ini Hakikatnya Adalah Kita Sedang Menentukan Dan Memberikan Delegasi Kepada Orang Orang Yang Betul Betul Kita Percaya Bahwa Dia Sanggup Untuk Mengemban Amanah Mengemban Amanah Mengemban Amanah Ini Di dalam Islam Itu Penting Bahkan Ketika Kita Berjalan Safar Kalau Ternyata Jumlah Kita Dua Atau Tiga Orang Salah Satu Diantara Mereka Harus Ada Yang Berperan Sebagai Pemimpin Itu Di Dalam Islam Maka Di Atun Dalam Islam Mengapa Di Dalam Islam Itu Dilarang Kita Memilih Pemimpin Yang Tidak Beriman Pada Allah Ada Yang Tau Jawabannya Begini Jawabannya Ibu Kalau Ternyata Ibu Dilamat Oleh Seseorang Yang Agamanya Tidak Islam Kemudian Ibu Ini Adalah Orang Muslimah Orang Yang Terjadinya Pernikahan Itu Satu Alasannya Karena Ibu Haram Dipimpin Oleh Orang Yang Agamanya Tidak Islam Walaupun Terjadi Pernikahan Maka Disebutkan Itu Adalah Persenahan Yang Durasi Nyalah Ibu Saja Satu Orang Haram Dipimpin Oleh Orang Yang Agamanya Tidak Islam Apalagi Kalau Satu Kampung Apalagi Kalau Satu Bangsa Apalagi Kalau Satu Nusantara Maka Ada Beberapa Koidah Yang Akan Saya Sampaikan Pada Kesempatan Ini Maaf Ini Bukan Politik Agama Atau Politisasi Agama Tapi Inilah Yang Dicontohkan Oleh Rasulullah Sallam Pertama Satu Jangan Golput Karena Di Luar Sana Orang Orang Kafir Milih Orang Orang Golim Milih Orang Orang Yang Tak Beriman Pada Allah Milih Orang Ahli Makar Milih Maka Orang Islam Bukan Saatnya Lagi Berkata Itu Gak Boleh Demokrasi Itu Produk Orang Lain Produk Bangsa Lain Produk Orang Kafir Kita Kalau Pakai Seperti Itu Berarti Kita Mengikuti Mereka Gak Musim Karena Untuk Sementara Ini Adalah Yang Kita Pakai Hanya Seperti Gini Tidak Ada Lain Untuk Melahirkan Pemimpin Yang Salah Kecuali Ikut Demokrasi Ikuti Ajar Yang Pertama Saya Sebutkan Adalah Jangan Golput Tadi Sesuai Dengan Arahan Bapak Ketua RW Datang Kesana Gak Usah Masak Dulu Nyoblos Aja Dulu Takutnya Salah Milih Dan Sebagainya Silahkan Ikuti Maka Kita Yang Kita Niatkan Adalah Kita Bukan Memilih Siapapun Tapi Sedang Berikhtiar Untuk Senantiasa Meninggikan Kalimat Allah Itu Satu Jangan Golput Datang Kenapa Karena Orang Dolin Milih Karena Orang Orang Yang Tidak Beriman Milih Kalau Ternyata Mereka Memilih Dipastikan Pilihan Mereka Itu Orang Orang Yang Senantiasa Akan Menguatkan Kepentingan Kepentingan Mereka Nanti Di Parlemen Atau Di Pemerintah Maka Kita Orang Islam Harus Betul Berpihat Kepada Kaum Muslim Itu Satu Yang Kedua Apa Cara Kita Untuk Memilih Karena Allah Subhanallah Silahkan Pilih Partainya Yang Definitif Partai Islam Kan Kita Orang Islam Kalau Bukan Kita Yang Memilih Partai Islam Lalu Siapa Lagi Kalau Bukan Kita Yang Memperjuangkan Partai Islam Siapa Lagi Maka Poin Kedua Daripada Poin Kedua Ini Adalah Silahkan Pilih Juga Salah Yang Jalan Itu Orang Islam Saya Tidak Menyebutkan Partai Saya Tidak Menyebutkan Calatnya Tapi Panduannya Itu Adalah Pilih Mereka Yang Senantiasa Menyuarakan Kepentingan Islam Dan Kau Muslimin Sanggup Sanggup Selesai Pasantra Nomor Tiga Apa Yang Harus Kita Lakukan Untuk Senantiasa Memilih Karena Allah Subhanallah Ta'ala Ketiga Itu Adalah Libatkan Allah Subhanallah Ta'ala Dengan Doa Kalau perlu Silahkan Bangun Malam Untuk Solat Hajat Dulu Silahkan Solat Istiqoroh Juga Boleh Apapun Yang Senantiasa Kita Pilih Hakikannya Kenapa Harus Berdorak Ketika Kita Masuk KPS Ada Paku Disitu Ada Bantalan Disana Diantara Paku Dan Bantalan Ini Akan Banyak Kertas Sekitar Lipat Kertas Dengan Warna Yang Berbeda Setiap Kita Coblos Jangan Asal Coblos Tapi Lipatkan Allah Subhanallah Bismillahirrahmanirrahim Coblos Kenapa Karena Kita Sedang Dilihat Oleh Malaikat Dan Allah Menyaksikan Kita Tahu Atau Tidak Ini Akan Berdampak Dan Nanti Akan Ditanyakan Di Yawmila Kisah Jangan Menganggap Hanya Sepatah Paku Yang Menusuk Kertas Jangan Hanya Dianggap Ini Kertas Yang Hanya Dibolongi Oh Ini Sah Ini Tidak Sah Ini Pilihan Pantanya Kemudian Ada Nama Itu Urusan KPPS Tapi Ada Yang Lebih Besar Dengan KPPS Ini Apa Namanya Yaitu Setiap Apa Yang Kita Lakukan Nanti Dibilik Suara Itu Semuanya Nanti Akan Dimintai Pertanggungjawaban Oleh Allah S.W.T Kalau Pilihan Kita Adalah Yang Soleh Berarti Kita Ada Pantribusi Untuk Menyelehkan Bangsa Ini Kalau Apa Tapi Kalau Ternyata Pilihan Kita Ada Pilihan Yang Salah Ada Kontribusi Untuk Menjadikan Bangsa Ini Menjadi Bangsa Yang Salah Jadi Kahi Tino Tadi Ulah Golput Datang KTPS Berikan Kontribusi Salurkan Suaranya Untuk Perubahan Bangsa Kedua Yaitu Adalah Pilih Partai Islam Karena Kita Orang Islam Ketika Pilih Partai Islam Maka Betul Partai Tersebut Akan Memperjuangkan Islam Dan Kau Muslim Bukan Partainya Bukan Orangnya Tapi Kepentingan Islam Yang Ketiga Adalah Libatkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan Doha Itulah Tadi Caranya Para jamaah 15 menit Sudah Terbarusan Sekarang 5 menit Enak Banget Jadi Ustaz Ini Judulnya Bagus Menerapkan Keutamaan Solat Saya Lupa Bawa Spion Sebagai Landasan Dalam Bermasyarakat Saya Hubungkan Dengan Politik Menerapkan Solat Di Tengah Tengah Masyarakat Apa Tujuan Solat Itu Adanya Solat Itu Supaya Kita Supaya Betul Terjaga Daripada Perbuatan Keji Dan Muka Nama Besarnya Itu Adalah Dosa Dosa Dan Dosa Kelihatan Orang Yang Senantiasa Istiqomah Dalam Berjamaah Ada Di Dalam Masjid Ada Di Sab Sab Solat Dan Sebagainya Itu Tadi Disebutkan Bagaimana Akan Mudah Tersinggung Sementara Satu Sama Lain Bahunya Saling Bersandar Dalam Tahiyah Niring Semuanya Maka Salat Itu Dan Masjid Itu Adalah Pemersatu Bangsa Beda Jadi Bisa Jadi Disini Adalah Pemilihnya Beda-beda Ada Yang Dukung 01 Ada Yang Dukung 02 Ada Yang Dukung Partai Warna Ini Partai Warna Itu Ada Yang Nomor Urut Setia Dan Sebagainya Betul Dan Itu Adalah Kebebasan Kita Tapi Semuanya Ketika Masjid Semuanya Sama Di hadapan Allah Betul Tidak Dilihat Ada Orang Yang Gak Mau Ke Masjid Ditanya Kenapa Lu Gak Datang Ke Masjid Itu Masjid Masjid Gak Benar Gak Lihat Tahiyahnya Pas Begini Tahiyahnya Tahiyah Barokat Berarti Kampai Semua Tuh Jadi Jatoh Saking Semangat Gak Mau Masjid Itu Kenapa Masjid 01 Lihat Tahiyahnya Begini Terus 0 02 Teruk Tidak Tahiyahnya Jawa Berdiri Untuk Saruri Tahiyah Harus Harus Begini Tahiyahnya Mau Dukung 01 Mau Dukung 02 Tetap Tahiyah Begitu Gue Enggak Mau Datang Ke Masjid Itu Kenapa Semuanya Serba 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 Kenapa Kok Bisa Tau Semuanya Serba 2 Lihat Adanya Allahu Akbar Allahu Akbar 2 Allahu Akbar Allahu Akbar 1 2 Masjid Pendukung 02 Kelihatan banget Dari Adanya 222 Meskipun Ada 02 Disitu Disebutkan Ada saatnya Yang satu Disebutin Kapan Pas Komat Satu Tuh Satu Satu Sudahlah Maka Kita Jadikan Pamsa Ini Ini Adalah Sebagai Keluarga Satu Satu Aku Sayang Ibu Dua Dua Aku Sayang Ayat Selesai Kenapa Harus Gontok Gontok Kan Di Facebook Rame Di WA Rame Bakat Ada Yang Live Group Ya kan Gue Tau Dimana Gak Gitu Usah Kita Sudah Tidak Sejalan Bahkan Di Antara Suami Dan Istri Juga Ada Yang Cek Cok Ini Gara Gara Beginian Kita Harus Berpisah Jangan Maka Ada Yang Mempersatukan Kita Ayah Mengahijikan Orang Nyata Solat Maka Ketika Yang Kita Ambil Adalah Sebutkan Tablih Akbar Rajaban Di Bulan Syakban Meskipun Kita Sudah Ada Di Syakban Meskipun Rasa Rajaban Masih Terada Paling Tidak Nanti Akan Teringat Ingat Setelah 17 April Itu Sudah Balik Lagi Masjid Ada Momentum Saya Apresiasi Sama Pemerintah Ada Momentum Untuk Mempersatukan Kembali Setelah Lama Terpisah Dengan Berbeda Pilihan Itu Namanya Adalah Ramadan Tadi Anak Menyanyikan Itu Mengingatkan Pada Kita Kita Dekat Dengan Ramadan Ramadan Tiba Roman Tiba Kucat 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 Bagus Betul Dilatih Lagi Sama Pak Ustaz Amur Tadi Ya Sudah Selesai Itu Masalahnya Politik Ada Selesainya Pemilihan Ada Selesainya Marah Marahan Juga Harus Ada Selesainya Apa Yang Bisa Manjikan Kurang Sholat Maka Spirit Rajaban Ini Yang Ada Di Bulan Sahabat Ini Tetap Harus Nanti Kita Tularkan Nanti Di Bulan Ramadan Apapun Yang Terjadi Makmurkanlah Ke Masjid Lagi Apapun Yang Sudah Terjadi Siapapun Pemimpinnya Tetap Tidak Mengurangi Ketaatan Kita Harus Ada Di Masjid Ini Maka Yang Disebut Dengan Ini Masjid Disebut Dengan Al-Falah Apa Al-Falah Orang-orang Yang Sukses Orang-orang Yang Berhasil Maka Dipastikan Kalau Ternyata Masjid Ini Diberikan Nama Al-Falah Maka Kalau Ternyata Kita Sukses Kalau Kita Mau Jadi Orang Sukses Kalau Kita Menjadi Orang Yang Berhasil Orang Yang Beruntung Datangin Masjid Para Jemaah Itulah Yang Senantiasa Kita Harus Mengerti Bersama Bahwa Ternyata Dengan Semangat Atau Spirit Daripada Rajabat Ini Hakikatnya Adalah Mengajar Kita Kembali Lagi Ke Masjid Sesepuh Kita Yang Tadi Disebutkan Berkali-kali Sampai Ada Beberapa Air Mata Yang Keluar Dari Kita Ini Menandakan Bahwa Pertemanan Dengan Masjid Itu Pertemanan Yang Indah Saya Tidak Tau Golongan Darah Bapak Tapi Kita Mempunyai Sama-sama Darah Merah Saya Tidak Tau Bagaimana Bapak Berasap Datang Dari Mana Tapi Ketika Sudah Ada Di Masjid Semuanya Sama Di Hadapan Allah Subhanahu Maka Yang Penting Adalah Masjid Ini Sebagai Sarana Untuk Mengeratkan Kuhuah Di Antara Kita Orang Kaya Masjid Semuanya Sama Orang Kaya Masjid Adalah Orang Miskin Dan Fakir Sekalipun Dia Sama Dia Menyembah Allah Subhanahu Maka Di Hadapan Allah Subhanahu Maka Mau Kaya Mau Miskin Sama Dia Adalah Seorang Pejabat Atau Mungkin Dia Adalah Seorang Yang Dipimpin Ketika Sujud Semuanya Sama Jangan Sampai Kita Terfikir Dengan Solat Ini Ada Sedikit Pembeda Ketika Orang Kaya Masjid Tukun Nampak Tukun Nampak Nampak Dan Semuanya Sama Ketika Semuanya Sujud Orang Punya Orang Gak Punya Orang Miskin Orang Kaya Hitam Putih Apapun Juga Ketika Sujud Posisi Sujud Itu Sama Apa Maaf Pintu Evakuasi Lebih tinggi Daripada Kepala Kita Kita Bisa Melihat Wajah Seluruh Dalam Keadaan Sujud Semuanya Wajah Itu Tenggelam Bahkan Maaf Jalur Evakuasi Itu Bujur Sebut Evakuasi Cari Cing Wah Bahkan Imbit Kurang Luih Luhur Tibatan Bungur Pantak Kita Lebih tinggi Posisinya Daripada Wajah Ini Menandakan Kita Ini Dalam Tanda Petik Menghilangkan Diri Kita Di Hadapan Allah Subhanahu Wata'ala Dengan Salat Itu Maka Bagi Orang Orang Yang Selantiasa Salat Dia Tidak Akan Sedikit Berpikir Untuk Takabur Di Hadapan Allah Subhanahu Wata'ala Karena Sama Posisi Apatun Semuanya Sama Maka Kembali Lagi Spirit Isra' Mi'raj Spirit Rajaban Itu Kita Bawa Kemana-mana Hidupkan Masjid Hidupkan Persaudaraannya Sudah Ada Di Dalam Masjid Kondisinya Itu Semuanya Sama Tidak Memandang Allah Itu Oh Ini Pajabat Pasti Pahlanya Lebih Banyak Belum Tentu Oh Ini Anggota Dewan Pasti Pahlanya Lebih Banyak Belum Tentu Yang Mutlak Dan Layak Disebut Dengan Orang Yang Paling Mulia Itu Adalah Orang Yang Bertakwa Pada Allah Kalau Setelah Ini Ada Di Antara Kita Dengan Pemilihan Ada Yang Jadi Pejabat Jadilah Pejabat Yang Takut Pada Allah Kalau Ternyata Setelah Ini Di Antara Kita Ada Yang Jadi Anggota Dewan Jadilah Orang Yang Takut Pada Allah Dan Perjuangkan Nilai Nilai Keislaman Itu Di Barisan Terdepan Dengan Rancangan Undang Undangnya Kalau Setelah Ini Ada Rakyat Biasa Seperti Kita Kemudian Karena Kita Memilih Orang Lain Jadilah Rakyat Yang Takut Pada Allah Kalau Ternyata Di Antara Kita Setelah Ini Pernah Ada Satu Sama Lain Hubungkan Tak Salih Sikap Al-Khali Silat Wah Antara Kita Karena Allah Tak Suka Kalau Ternyata Kita Bercerai Oleh Karenanya Momentum Pemilu Jangan Dijadikan Alat Untuk Berpisah Tapi Kita InsyaAllah Akan Disatukan Lagi Dengan Masjid Fasilitas Masjid Ini Yang Akan Mempersatukan Kita InsyaAllah Oleh Karenanya Itulah Mungkin Yang Bisa Disampaikan Pada Kesempatan Ini Karena Janjinya Juga 20 Menit Selamat Dan Mudah Mudahan Sekali Lagi Perjumpaan Kita Perjumpaan Yang Mempersatukan Bukan Perjumpaan Yang Membedakan Masuk Masjid Ketika Imannya Mengikuti Madhab Syafi Semua Makmun Ikut Madhab Syafi Kalau Ternyata Yang Imam Adalah Dia Bermadhab Imam Malik Ikut Madhab Imam Malik Mungkin Ikut Sholat Dimakmumin Sama Dia Kenapa Dia Makhmun Imam Malik Saya Makan Shafi Shafi Tulen Semuanya Sama Maka Yang Harus Kita Kerjakan Saat Ini Adalah Dewasa Dalam Segala Hal Perbedaan Itu Perbedaan Madhab Itu Biasa Perbedaan Politik Dan Cara Pandang Politik Juga Biasa Yang Akan Mempersatukan Adalah Ketaatan Kita Pada Allah Melalui Solat Berjamaah Ini Itulah Jamah Yang Disampaikan Pada Kesempatan Ini Sekali Lagi Mohon Maaf Untuk Bahasa Yang Mungkin Kurang Tertata Sikap Yang Mungkin Tidak Tertata Juga Dalam Kesempatan Ini Saya Bahagia Sekali Selamat Selamat Dan Mudah Mudah Kesempatan Yang Datang Kita Dipertemukan Lagi Dalam Selat Al- 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 Acara Nanti Yaitu Ceramah Yang Disampaikan Oleh Ustaz Zidali Al- Mudah-mudahan Semua Yang Disampaikan Beliau Atau Pesan Pesan Beliau Kita Semua Dapat Selamat Istiqomah Dalam Beribadah Terutama Di Masjid Kita Ini Yaitu Masjid Al- Al-